Ternyata Belanda abad ke-19 mendatangkan imigran dari Hadromau itu bentuknya bentuk Arab, bahasai bahasa Arab, laku udung-udung berdiri sebaik rakon kasbelnya sekelapa-kelapa sobatnya nunggu keluh, coba ya biar ngarabur yang tersisa adalah kaubahadi, terjata kaubahadi itu barulah terungkap sekarang ternyata kaubahadi itu benetikai samikali van der Berg, samikali snupogronje Belanda Profesor dokter snupogronje, nikuh benetikai ya bu di Askenazi Profesor dokter van der Berg, yaitu seorang misionalis dari Belanda yang membelokkan sejarah-sejarah Nusantara, termasuk membelokkan nasabah Wali Songo di barangnya penuh di Habibaten, nikuh van der Berg, konos jerek, konoporos dulul ikuan bersatanya di genetikai samik, yahudi Askenazi, itu samikali bakali, samikali habadi artinya apa, selaman gemiin Belanda, nikahkan bakali habadi, kakogak, keakan anak putusnya Wali Songo ternyata mereka itu adalah mendatangkan keluarga sendiri itu itu juga paham Ternyata budaya mokal masyarakat adalah merupakan bisa dijadi sebagai benteng dari akar kekuatan Islam yang sebenarnya sangat menghargai budaya Indonesia dengan asimilasi dan menitai milah Islam terhadap budaya lokal Milosampian Merti Spanyol dikuasai Islam 800 tahun di Juklatan Rontain Pradat Spanyol India dikuasai Islam 600 tahun di Serang Marang Inggris setahun hancur India ngantos budi sepenuhi kok tapi Indonesia barangnya Sampian Primen wajon si jajak kami Portugis ganti Belanda kami Belanda berarti Jepang Jepang ganti seputu orang-orang Rontain setahun telur mati seketahun Islam diacat-acat Sari Barisai itu diacat-acat marah dipakai diapik orang-orang Rontain Promen menurun tapi Indonesia si hancur belandangnya hancur waktu disenurun jepangnya hancur tapi Islam di Indonesia masih tetap berterima di Indonesia apa sebabnya iya tak orang-orang Rontain Promen bilang mudah ini si berjasa orang-orang Rontain Promen orang-orang Rontain Promen duduk kalau disampai sudah dihapik adalah merasa paling hebat untuk lusaku ini apa bagaimana ini apa bagaimana orang-orang Rontain Promen yang bersampir yang ada diwak taklah imunnya pintar yang bakal dirgani menggantar yang mengajikan orang-orang Rontain Promen maksa-maksa kamu menunggu bersisihnya beres mungkin apa yang berbicara ini ini kita dimana kita 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 begitu sarif barisayu jadi kejar-kejar akhirnya bahwa dia dipun pateni akhirnya sarif sayu jadi kakin dari orang jawa kakin dari orang tegal kakin dari orang sunda kakin dari orang jerbon kakin dari orang yang melayu akhirnya putra sarif barisayu kehilangan wajah arabnya akhirnya ini peset-peset nah, beris para sarif barisayu jadi si baka kekoto sedo kabe biskoto akan kabe yang tersisa adalah sarif sayu dirung pesek biskori sarif sayu dirung pesek kemis ono maka belanda kemudian proses proses untuk memecah belakang islam untuk membuat cakar dan menacakkan kuku-kuku perpecah belakang dan pengen penguasa Indonesia masih tetap berlangsung ketika belanda itu mau ruka proses 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 belakang ternyata belanda abad ke-19 mendatangkan imigran dari agromaut ketika maka mengetahui jauh yang menemukan contoh ini keempat gak ya kok kasbelnya sekelah-kelah pas soban yang ngumpulnya lu coba ayah biar benar mabur di tengah kapal si agropologi jenisnya bangal si jika parang sampein haba di kredit jenisnya kembandah yeh putunnya kanci nabi yeh si kanan itu palsu sejak itu adalah fitnah di Indonesia terjadi yukin apa mabur yukin apa mabur yukin apa mabur nadi koresep orang koresep dulu segera mabur ah di si fremin ngertes si fremin apa mabur kalau sudah nanti selalu saya pikirin kari guna mabur srp yang terlihat mabur flokok mebek pandu mabur bayang di kantor di kantor menidak mabur yuklu deng suku usap sih hhhhhhhhhhh boro segarai boro mabur gaya nike ceritanya DM Uwe, ikut jari Belanda ngomong, Iki tambahkali ike, Adalah putunan kancur nabi, Cinset jadi palsu, Kita jari Belanda, kaya uwe. Aduh, ini salib-salibnya ngeber, Jari Belanda, dikosa putunan kancur nabi, Gakono wajah-wajah, Irumi pesek orang pantas, Wajah hebat, Wantong-wantong, Irumi dalong, Rimpat yang bagus, Iki putunan kancur nabi, Aku yang masyarakat tegak, Aki putar semua. Percaya dong. Percaya semua. Gimana badan? Gimana badan? Orang-orang, Orang-orang, Yang tersisa adalah, Ternyata, 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 Samih Kalifan Terpuk, Samih Kali printer, BRNR", Blanda Profesor dokter sumug Oatkf enclosure, Niku giant. Profesor doktor van der happily, Yai seorang mis Theresien naris dari Belanda yang membelokkan sejarah-sejarah Nusantara termasuk membelokkan nasabah wali Song di bahagian di Habibaten nikupan berponos jerai konoporos dulu ikan bersatanya tigere tigai sami yahudi askenazi itu sami kali bahagia sabi kali hamba ini artinya apa coba kemian Belanda ternyata mereka itu adalah mendatangkan keluarga sendiri Hai paham Hai melek melek mantuk 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 sejak itulah dikukau bahanilah haba ibni di fremi dan kira-kira dipercaya jumatan masyarakat jauh masyarakat indonesia sebagai cucunya rasulullah disambil membuat satu doktrin-doktrin masyarakat indonesia orang bisa ngomong doktrin-doktrin orang kedua orang ngomong orang ngomong tapi bapak yang nyong dia bisa mikros ni kandung usanglah sedina pimpi tumpuluh beratului hebat ketimbang kancor kancor nabi selama sehidik mikro jenikinan lagi terus yang bahaya habib itu ngomong itu pimpi tumpuluh sedina orang ngomong kora-kora-kora seluruh kakinya habib yang bodoh itu lebih mulia daripada kepalanya kiai orang mengkayak weto misi praktek nani kalimantan seorang habib nani dan tidak sesilai kiai kurang ajar kata-kata kata-kata akhirnya wong Indonesia tuju ala wong Indonesia tuju ina wong Indonesia setengah kanya harus dibawa membawa misi belakang kali jalan demian akhirnya pengklaiman sejarah oposit klaim sejarahnya Indonesia itu yang memerdekakan adalah habib bahwa perjualan Indonesia kali zaman kemian ibu orang anak termasuk pada waktu perjualan tahun tahun 45 10 November berani musis belakang sekutu kali inggris justru bertentangan dengan mufti belakang satu mufti belakang yang mengharamkan pemberontakan dalam belakang yang mengatakan pemberontakan dalam belakang adalah merupakan bosa besar berarti bapak Tuhan sampai ngaklakin bosa ke BNAP karena melawan belakang nah bagaimana bisa-bisa nih kalau anak putunya nih kalau mengklaim bahwa Indonesia akan tahapnya orang bisa merdekasi dasmu ke sini di luar ceritanya ini dimana orang sing ngomong mahni bahwa sana angkurolanana habib Indonesia orang orang kenal di pangeran orang kenalin Islam orang kenalin muslamu orang kenal di kancur nabi Hai ini sampai masing-masing pagi tanpa bapakku ikan cerona ok noma hati sih ngomong kayak gini tegal ikan-kata pemburu pesan aku sih sampean aku sih bapak terus itu apa bapak? iya kamu seleponan mufono sepuluh setelah bapak biti setelah bapak cincin ini beratnya habis itu di pendukulian ke Jumateng Belanda abad ke-19 zamanin bahasa Asami ini tuh pada waktu itu Indonesia pada waktu habis itu berbicara kok di Indonesia baru mengejarkan kakinya di Indonesia memang baru mengejarkan kakinya di Indonesia ratusan tahun Indonesia sudah memiliki peradaban Islam Indonesia sudah punya majabah Islam Indonesia sudah punya sultanan Pajang Islam Indonesia sudah punya kesultanan Mataram Islam Indonesia sudah punya kesultanan Gemak Islam sudah punya kesultanan Barat Islam, Kesultanan Tetakik Kesultanan Papua Islam, Kesultanan Pone Islam kemudian Kerajaan-Kerajaan yang dimanungkuh Islam sudah memiliki peradaman dan peradaman itu lebih tinggi daripada peradaman nyaman ini diantara doktrin-doktrin masya Allah masya Allah padahal itu Sunan gunung jatuh mawondah tersuali yang luar bih kemudian juga termasuk Sunan bunang Sunan wali dan wali itu buatkan sembarangan bahkan bahwasannya 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 yang demati bahwasannya malah terakhir malah terakhir itu itu adalah dokter itu menceritakan dengan kebobrokan daripada menyergap menyergap orang-orang ini menempatkan habib pada tempatnya bahwasannya haba itu menurut data sejarah menurut kitab-kitab orang-orang bisa disebut petunikansung nabi segera yang kayak dia, nasab yang kayak dia, dna yang kayak dia apapun ini ditambah dna memperkuat, itu gak bisa ini bila ilmi, ini barangkan ilmu malam sampe harus cerit korang-koras dulu lah kemudian kalau menurut para pakar genetika ternyata kaum barang itu ternyata haplogrupnya atau genetika-genetika Yahudi itu pengajian ga kira-genetto kecantahan gen-gen-gen Melayu salah nge-moden, sampian gen-gen Batak salah nge-moden, sampian gen Arab salah nge-moden, sampian gen Yahudi salah nge-moden Orhanan sesalah dari gen-gen kita Sebab gen-gen itu sendiri takapan kusda Allah, orang-orang yang sendiri pesan dikono gen-gen dia orang nge-moden Klik urusannya kusda Allah, artinya seumpama sampian itu mencari gen-gen berarti mencari kudrot irodatnya kusda Allah Imam Ibn Jureh, seorang ulama besar takal sejarah Sini nukilan Daudawai pendapatnya dikintil di matang seluruh ulama Islam, seorang Yahudi Kabul Ahmal, wahad bin Munafid, termasuk seorang wali-umah yang sangat cerdas, yang sangat alim Yang diikuti oleh para ulama tasir, termasuk Imam Jalal bin Al-Mahali selalu memuji-muji orang tersebut Sama Amtullah bin Amtisalam adalah seorang yang genetika Yahudi Bahkan orang katanya, sohabat Abu Hurul, Abu Hurul, Abu Hurul, Abu Rahman bin Soher, Jihad Rahman itu adalah juga genetikanya Yahudi Jadi artinya lompok, artinya dengan genetiknya Yahudi ini juga dari masyarakat Asal panjeringan itu, asal panjeringan dari uang alim, asal panjeringan dari uang pinter, asal panjeringan dari uang pinter, asal panjeringan dari uang pinter, akhlak SAF Semua orang akan menghargai, asal Ojo doktrin Singora, benar ajar-ngajari masyarakat Singora Dino Mota Dino, Ojo ngelang alami TNU untuk memberikan penyeselahan kegiatan masyarakat Dino Mota Dino? Korosjarek, korosjur maka dari itu dulu sejak dulu yang membela itu adalah orang pada waktu proses pasca kemerdekaan niku para habaibara di deportasi KB alat dibalik karena kenapa? sebab bukan mengerti habib itu Belanda jadi selumah bilang ini sebenarnya ada proses pabrasul kala tampak sebuah niku para masai два niku orang bakat islamin Indonesia dengan masai ini adalah catatan yang sangat penting maka kalau ikut orang segera poros turun ketika ikut orang segera poros turun pasti dilakukan di bagian bangsa baik milik elek TNU dan memfetting TNU benar kemudian di elek elek di elek elek ini adalah sesuatu yang ironis di turun-turun pada waktu tahun 70an pada waktu itu Indonesia akan mengkaji ulang tentang status WNI para beralui dan imigran sinyaman karena terlalu mudah menjadi warga negara Indonesia sedangkan warga negara yang lain luar negeri kalau pengen jadi warga negara Indonesia itu sulit maka dari itu kalau segera poros turun akan dikaji pulang dan termasuk para hapaik juga akan diberikan peraturan yang sama bahwasannya kalau harus pengen menjadi WNI harus syarat-syaratnya dipenuhi singkrotes sopoh singkrotes sopoh singkrotes sopoh singkrolung sopoh singkrolung niku gustur aku ngerti dewek mau ngaku urutnya balik gustur saat kalian apa pula gustur nanti itu orang usaha bahar kok habis sih orang usaha misalkan BKT itu enggak apa-apa ini burung bisa bahasa anak bahasa indonesia sopoh apa-apa balik melaku muka pintar dewek gustur itu sembel angkir suupala orang namanya gustur ya hapaik ini aneh susah jadi terjadi warga negara indonesia lalu ini bangsa si nyaman juga pangkistan jadi warga negara indonesia malah kadang-kadang bahasa indonesia burung lancar jadi warga negara indonesia ini jasa ikus lagi si bangsa hapaik ini primen pernah tidak menulis bahasanya gustur itu adalah orang yang paling bersas berjasa dalam perkembangan dan kehidupan apa yang ada di indonesia ditulis adalah gustur adalah parlawan daripada bahayi yang ada di indonesia boroh-boroh malah oh noh oh noh abai si ngomong kurang ajar seberadab gustur buka-adab buka hati gak primen ya pak gustur men apa yang ada di indonesia orang yang ada di indonesia pada waktu ada FPI front pembela islam sehingga melakukan tindakan-tindakan makar mengukurkan massa secara banyak bahkan kalau seprap-seprap seluruh kadang-kadang bertindak anarkis sampai ini pemerintah ini ku sampun di kodis yang itu adalah berkaitan dengan terorisme ini ku agar suklama kodis terorisme sehingga takut mengembangkan penjara si bela seumpah si bela itu ku kai makruf amin pada waktu tadi ketua NUI kai makruf amin mengatakan habaim itu bukan teroris sehingga pada waktu kai makruf amin banyak disalahpahami oleh kai-kai NU sekitarnya karena terlalu memberah habaim terlalu benak FPI kai makruf cibela tapi dalam perjalanannya apakah habaim itu matur nunggun jubatung kai makruf apakah nulis jubatung sejarah bahwa kai makruf amin adalah orang yang berjasa di dalam kehidupan habaim atau bahkan di seluruh Indonesia orang malah kejadianan sualikin ada waktu kai makruf amin nyalun dan wakil persikir ada singgara erat waktu makruf amin yang ngomong wis ngomong kai makruf amin mundah paduara netok makruf amin disandara kini binatang singgah jikubab masyarakat ini artan jamaah makruf amin babi apa babi jamaah pada jawa babi 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 wismajari wongorah apik jikub mudah kai makruf amin paduara netok ditambah jikonor jaman rumien jaman geminik bambu ono banser bakar bendera HTI padahal maksudnya si dibakar bendera HTI satu bendera organisasi terlaki terlaki ngomong mengatakan bando bari PKI kau bisa PKI bendera dibakar PKI lambangnya palu bari arip begitu bender dibakar orang anna tukang pagi dan tukang arip nyewet dia orang enam ini matalan paduan paduan matalan yang mau marit input di dibakar maksud apa orang ada kini seperti mathematics di sini dipakar itu terlalu banyak ide, paham komunisasi. Mereka ada haknya di sini banget, terlalu kalimat Tauhid itu paham haknya iya. Tapi di frame-nya, cuma kita memahami, kita masuk cangkem-cangkem haba ini, kotor-kotor. Ngomong, eh, itu kalimat Tauhid. Buat suatu isinya dikala, Yahudi. Tapi subhanam, itu cangkem, kotor. Ngomong orang berjuang demi alhamdulillah istri suci. Gak akan jadi itu, malah kusus Allah. Begitu ya, man. Negaranya kan habib diserang orang Saudi. Ngomong, aku sing mati, sing wak, sing wedok, otomatik, aku abik, bocak sini, bapak mati. Akhirnya masyarakat yang membakar bendera Saudi. Tengah tentang bendera Saudi tulisannya apa? Bendera Saudi tulisannya apa? Bendera Saudi tulisannya apa? Tuh, bisa, kan, turi, yakan sing-sing bakar bendera Saudi. Orang dikit, nah, anti Kalimantul Taufik, nah itu jelek. ini jelas karena tujuan kalau mau ngantar aku enggak gila apa-apa sampai aneh semuanya cerdas enggak pernah digorongin yang gila apa-apa yang gila apa-apa nah ini tapi jenis yang enggak 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 di pimpin enggak 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 tapi simpela gusy simpela gusyong gimana tuh wah lakayong itu aklanya kanjem Nabi dan sampai aneh kepingin terti aklanya kanjem Nabi itu aklanya NKN aklokampung gitu tapi itu korosya paklrosyur makanya itu korosya paklrosyur lagi lagi korosya paklrosyur ini adalah kuatul ilmi kekuatan ilmu kekuatan ilmu adalah kekuatan gusyong ini korosya paklrosyur adalah Dalam merupakan satu sunnatullah, Iki memang zaman-zaman akhir, Sesuai kali ya riwayat, Ini kan sambung dilihat, Kampung di batang kancik nabi, Ini zaman akhir mengkong, Kepalsuan-kepalsuan orang Yahudi, Akan dibuka, Ini kusallaka ala sepoyok, Termasuk kepalsuan aurat, Kepalsuan tentang masalah aurat, Ini di gawe, Ini orang Yahudi, Yaitu ini Injil, Kemudian juga sabun, Yaitu adalah bibel-bibel, Sekarang sudah terbuka semua, Sehingga masyarakat Eropa dan Amerika, Kata-kata semua budi Islam, Termasuk kepalsuan, Masalah-masalah peta, Ini di gawe, Ini di gawe, Ini di gawe, Ini di gawe, Sebab zaman ini is akhir, Deraqman ini, Iya, Paham? Jadikanlah hidup, Lebih berarti, Jadikanlah laskar, Sang pemberani, Membelah, Ulama kiai, Bumi, Trahwali, Songo, Pewaris negeri, Gelora jiwa ini, Tak tertandingi, Jangan coba-coba, Mengganggu negeri, Ulama kami terhina, Kami pun tak terima, Siap jihad, Jadi semboyan kita, Kami adalah, Laskar Sabri Lila, Pecinta, Walis Songo, Dan para Anbiya, Pewaris perhadapan, Islam di Nusantara, Hingga berkibar, Bangsa Indonesia, Kami pelisai, Para ulama, Sepenuh hati, Korbankan jiwa, Dan raga, Bila nanti tertulis, Jihad pilihan kami, Sahid bela, Agama dan negara, Kami terlahir, Di bumi pertiwi, Terpatri suci, Sejarah negeri, Korbankan darah nyawa, Leluhur kami, Jangan kau coba, Rubah, Dan kau pecundangi, Terima kasih.